merupakan satu keperhatian bagi kita karena dari hampir 100 yang diminta keterangan itu, kan ada 35-36 yang tersuspek tetapi yang dibawa ke persidangan menjadi pelaku abstrak itu kan terlalu sedikit jadi tentu mereka ini terus bermanufare dan saya sudah mendapatkan kepastian di bulan Agustus bahwa Kapolra Sekar Selatan Kapolra Metro Jaya akan diselamatkan dalam peristiwa ini, ternyata terbukti Anda mendengar rencana akan diselamatkan atau analisis itu Pak Kapolra Rudin? Mendengar akan diselamatkan yaitu mendengar dari Intel Jaya Kapolra Sekar Selatan Kapolra Sekar Selatan udah negosiasi, tidak akan dijerat demikian juga Kapolra Metro demikian juga dikirim Polda Metro jadi sepertinya dipilih-pilih ini orang-orang yang mau dijadikan tersangka terdakwa dikirim Polda Metro Jaya